Halo Tribuners, saya Suansi Tanggang dan kali ini saya sudah kedatangan tamu, korban pernikahan sesama jenis di Jambi. Yang kemudian, satu hal adalah yang menarik, dia kan mengaku sebagai dokter ya? Iya. Mengaku sebagai dokter lulusan Amerika. Iya. Yang membuatmu yakin akan profesi dia ini apa? Adiknya. Adiknya? Adiknya itu yang mendegaskan itu? Yang mengaku adiknya tadi? Iya. Laki-laki perempuan adiknya? Perempuan. Perempuan. Kata dia gimana? Iya sering WA. Abang tuh pintar. Dia tuh kuliahnya di luar negeri. Karena sebelumnya saya sempat cari tahu juga ya, kok nggak ketemu sih? Sekolah di Indonesia kok nggak ketemu? Kok mas sekolah di mana? Terus adiknya bilang, di luar negeri. Saya tanya-tanya juga kan, kok gitu? Terus abang pintar, dia tuh nggak cuma kuliah satu aja. Kuliah yang lain juga. Jadi sebelum selesai, sudah itu ya, itu udah ngambil lagi, ngambil lagi. Pengakuannya seperti itu dibuatnya ya, untuk meyakinkan kamu berarti bukan si Erayani yang meyakinkan kamu, tapi adiknya tadi itu. Baru saya tanya, benar nggak sih ini kamu? Ngapain sih dia ini cerita-cerita kayak gitu, nanti dianggapnya kayak sombong gitu loh, seolah-olah kayak meninggi banget gitu kan, harus menjelaskan kuliah ini, kuliah itu gitu. Oke, oke, oke. Berarti kamu selain intens komunikasi dengan si Erayani tadi, yang kamu waktu itu mengenalnya dengan nama? Ah? Ah! Anaf Arafif! Ah! Anaf Arafif! juga dengan yang mengaku adiknya tadi oke tapi aku sekali lagi minta maaf kalau misalnya menyinggung ada hal yang membuatmu waktu itu merasa berbunga-bunga ketika dengan dia, merasa sangat nyaman sangat enjoy ngobrol nyambung biasanya ngobrolinnya tentang apa nih? tentang banyak hal juga tentang kegiatan sehari-hari tentang film mungkin? tentang film atau tentang sinetron suka ngobrol gitu? enggak saya kurang suka ngobrol jadi ceritanya tentang kehidupan sehari-hari iya, cerah-cerahkan gitu oke oke, kemudian kalian akhirnya memutuskan menikah di bulan Agustus ya? Juli ide untuk menikah itu datang dari siapa sih? dari dia dari dia pagi itu om sama bibi saya menyarankan nikah siri aja kalau misalnya surat si Rafib ini belum jadi lebih baik gitu untuk menghindari jina dan segala macam gitu kan oke saya kaget kenapa harus ini saya juga pengennya nikah resmi gitu kan jadi diakinkan bahwa ada kok tetangga disini jadi itu yang nikah siri juga setahun baru seresmi kawa aja gitu kan oh yaudah apa-apa emang harus kayak gitu gitu kan jadi sore itu saya izin sama ibu saya kondisi ibu saya lagi sakit oke jadi malam waktu langsung ya hari itu juga dikasih tahu hari itu juga langsung dinikahkan malam itu dinikah itu sama wali hakim kan ayah saya sakit ibu saya juga enggak menyaksikan jadi cuma saya sendiri oke itu saksinya om sama bibit saya sama ketua adat sama imam oke lalu waktu itu selain dari tadi pernyataan keluarga yang enggak apa-apa yang nikah siri apa yang membuatmu itu merasa yakin untuk menikah dengan dia saat itu juga ya karena diyakinkan lagi suratnya belum jadi masih lama selalu diyakinkan oleh si pelaku tadi itu dan kebetulan pas malam sebelum nikah itu juga video call juga sama ibu angkatnya ada yang mengaku lagi ibu angkatnya oke selama ini sama ibu angkatnya itu yang sering video call kalau sering telepon itu sama ibu angkatnya itu yang bisa kamu deskripsikan tentang yang mengaku sebagai ibu angkatnya itu seperti apa sih orangnya udah tua kah atau seperti apa udah tua udah tua mengakunya sebagai ibu angkatnya iya ibu angkatnya mengakunya tinggal di mana di lahat di lahat sebulan saya disana di rumah ibu angkatnya oke oke tapi sebelum kamu menikah dengan dia ada enggak sih yang menentang pernikahan kalian enggak ada enggak ada enggak ada waktu itu lancar aja semuanya iya oke jadi pernikahan tadi dilakukan di bulan Juli awal ketemunya juga di bulan Juli juga awal ketemu di akhir Juni akhir Juni ya akhir Juni dia balik lagi baru balik lagi oke tapi ketika pertama kali ketemu dengan dia itu yang kamu lihat apa sih reaksimu waktu itu melihat pertama dia ketemu ini biasa aja biasa aja sebenarnya biasa aja enggak ada yang langsung wow gitu tapi dengan bujuk rayunya tadi membuatmu semakin yakin iya dan bersama dengan orang-orang yang mengaku keluarganya tadi membuatmu semakin yakin iya sebenarnya itu yang membuatmu akhirnya mau mengambil keputusan itu ya oke kamu sebenarnya temakan bujuk rayu orang komplotannya dia iya iya oke oke boleh tahu usiamu menikah dengan dia usia berapa? 27 tahun 27 tahun oke hmm setelah menikah aku enggak tahu kamu mau jawab atau enggak yang umum dilakukan adalah malam pertama itu orang melakukan sesuatu kalian gimana? sama 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 seperti orang pada rumahmu oke tapi aku dengan ceritanya matikan lampu segala macam gitu iya oke waktu itu kamu enggak penasaran dengan dia? kenapa harus gitu? enggak nanya? enggak enggak oke oke dan waktu itu nikah kalian masih waktunya kan di Jambi ya iya di Jambi di Jambi masih tinggalnya selalu seperti itu caranya matikan lampu selalu selalu enggak pernah minta hidupin lampu gitu enggak? enggak enggak ikut aja ikut aja saya ikutin oke kamu enggak pernah melihat sorry sekali lagi aku minta maaf suami istri kamu enggak melihat tubuh dia secara keseluruhan? enggak enggak oke enggak juga minta dia melakukan itu? pernah saya minta tapi dia yang enggak mau kasih lihat oh gitu iya alasannya? malu malu oke tapi kamu enggak mau kekeh lagi untuk lanjut lagi iya kalau dia sudah bilang malu nanti belum waktunya nanti juga saya kasih lihat sendiri kok yaudah kayaknya diem lagi gitu enggak memaksakan lagi oke oke lalu di dia punya ponsel ya kamu pernah enggak sih ngecek-ngecek HP dia? enggak sama sekali enggak sama sekali semua yang di ponsel dia itu ya pakai kode semua enggak dibolehin dia? enggak dibolehin alasannya ini kerjaan penting enggak bisa ini enggak ada yang boleh sentuh HP aku cuma aku ajak keluarga aku tapi di penggabung kasih izin untuk sentuh HP aku kamu enggak mau maksa gitu? saya sering sih saya coba-coba kan saya iseng-iseng nyoba apa sih passwordnya itu tapi enggak bisa kan ya karena privasi orang kan semua ada di HP sebenarnya apa yang ada dalam dia di HP sehingga selama itu dengan dia kamu sama sekali enggak pernah bisa mengecek apa isi HP dia galeri dia chat dia enggak pernah kamu dapatkan oke tapi selama tinggal serumah kemudian dia sering menerima telpon atau apa gitu nah Terima kasih.